Sederolun pasangan Ibrahim Abdullah dan Rohani akhirnya bisa berteduh di rumah barunya yang selesai dibangun beberapa waktu lalu. Padahal sebelumnya Sederolun tempat tinggal pasangan beranak enam ini hanya bangunan yang terbuat dari tempelan kayu dan seng bekas, tepatnya di Gampung Baed, Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar. Rumah baru keluarga Ibrahim ini merupakan hasil bantuan dari Barisan Muda Umat atau BMU yang dikumpulkan secara swadaya mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000 per anggota. Bagi Rohani, rumah bantuan ini adalah cita-cita yang selama ini ia impikan. Dirinya pun bersyukur dan berterima kasih pada pihak yang telah membantu keluarganya. Proses serah terima rumah ini sendiri dilakukan oleh Imam Besar Barisan Muda Umat, Tengku M. Yusuf Abdul Wahab atau yang akrab di Sapa Tuso pada 1 April. Ada yang Rp5.000, ada yang Rp1.000.000, ada yang Rp10.000.000, sempurna mungkin. Tidak pernah meneru, walaupun dirinya tidak punya rumah tetap membantu yang lain. Hingga sana ini sudah berapa rumah? 21. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV. Dari Banda Aceh, Muhammad Rasul Mahab, Muhammad Nasir, Serambion TV.